Hidup itu memang pilihan, seperti yang saya lakukan Mar. Saya memilih untuk menjalani hidup sehat, supaya saya bisa menikmati hidup ini dan bisa bermasat lebih banyak untuk orang lain. Terus apa hubungannya sama filmnya? Karena saya lihat tadi, ada juga orang-orang yang memang tidak sebegitu beruntung, dia tidak punya pilihan untuk bisa menikmati kesehatan sejak awal. Tapi, untuk punya impian, dia wajib untuk merenggut atau meraihnya itu, ya kan? Impian. Kamu jangan-jangan udah nonton filmnya? Oh, belum, belum, belum. Saya baru mau diundang nanti malam ini untuk nonton premiernya. All right, jadi kita bicara mengenai film I Am Hope yang hari, hari, berarti hari Kamis ini ya? Kamis depan, tanggal 18 di bioskop-bioskop. Oke, tanggal 18 Februari I Am Hope ini akan rilis. Kira-kira tentang apa film I Am Hope ini, kita langsung ngobrol-ngobrol tentunya dengan orang-orang yang terlibat di sini. Sudah ada Wulan, ada Tatiana juga, dan juga Adila di sini. Rencana juga mesti kita undang si Fawzi Badila, tapi sepertinya ini masih di alam mimpi itu lah. Iya, iya, sepertinya. Benar ya, Adil. Hai, Oji. Kita berdua. Oke, ini kan memang baru-baru ini kita juga merayakan Hari Kanker Sedunia. Nah, Wulan sama Adila, apa yang membuat kalian berdua ini ingin mengangkap film tentang ini? Oke, jadi kebetulan memang sebelum film ini dibuat, saya, Amanda, dan Jana Sukasah, which is sahabat saya dari kecil dan juga partner saya dalam film I Am Hope ini, sebelumnya kita ada gerakan gelang harapan. Ini gelangnya dari sisa-sisa kainnya Ibu Gea Pangabean yang biasanya dibuang. Itu kita datangi Tante Gea, terus kain-kainnya kita pakai boleh ya? Ya, dia dengan senang hati orang biasanya dibuang gitu kan. Kemudian kita buat dulu tuh awalnya 25 gelang sampai akhirnya di titik ini kita udah berhasil menjual lebih dari 20 ribu gelang yang kita sumbangkan ke yayasan-yayasan ataupun langsung ke penderita dan keluarga. Kita jual satunya 100 ribu dan bisa dibeli di www.gelangharapan.org gitu. Jadi, laporan-laporan ke masyarakat juga kita salurkan kemana hasil dari pembelian gelang-gelang teman-teman se-Indonesia ini yang mau menunjukkan solidaritasnya ke saudara-saudara yang sedang berjuang melawan kanker, itu kita upload di Youtube Gelang Harapan. Jadi, kita sebutnya Journey of Hope, perjalanan harapan kita. Nah, setelah berjalan sekian lama, kita merasa, kita bertiga merasa istilahnya apa ya? Kalau kasarnya ini udah nggak bisa ngundurin diri lagi nih. Kita udah dengan si 25 gelang itu, coba-coba ingin membuat sebuah gerakan untuk anak-anak muda, solidaritas terhadap sesama, kebudayaan tolong-menolong dan membantu sesama. Karena udah lumayan luntur, tapi ternyata kita membuktikan juga dengan Gelang Harapan ini kalau ada wadahnya yang anak muda suka dan percaya, ternyata mereka itu rasa solidaritasnya tinggi sekali gitu. Jadi, salah satu aktifasi dari gerakan ini gitu, untuk ceritanya mau memperbesar gerakan ini lagi, terutama dalam penyebaran semangat harapan itu sendiri, itu yang terpenting. Terus, cancer awareness-nya juga gitu. Apa namanya, tetapi tetap filmnya ini dalam hal karya berdiri sendiri, karena kita ingin membuat sebuah film yang memang film, film seutuhnya. Bukan karena sebuah bagian dari sebuah gerakan, terus bikinnya asal-asal gitu, enggak gitu. Kita, karena kan sebagian dari profit film ini juga akan disumbangkan. Jadi, orang mau beli kan harus, produknya harus bagus dong. Iya. Bukan karena, kita enggak mau karena iban. Kita enggak mau karena, oh ini karena sebagian dari profit akan disumbangkan, gue mau nonton, enggak mau. Kita mau mereka masuk puas, happy gitu, dengan tontonannya, tapi mereka juga ikut kontribusi berdonasi gitu. Gimana enggak happy, Mar, ya kan? Sudah ada produsernya, sutradaranya suami sendiri gitu, ya kan? Hmm, akan lebih begini, ya kan? Dan juga memang Dila kan, sudah pernah berkarya juga menghasilkan ada sebuah film. Dilema ya, kalau tidak. Iya, dulu dilema. Sama aku juga sih. Iya, tau kan? Ini suami takut istri, dia. Tapi duduk di antaranya, ada Tatiana di sini. Tatiana, bisa ceritakan peran kamu itu sebagai apa? Kan kamu memang peran utama di sini. Tapi apa yang dihadapi oleh peran kamu? Jadi di film ini itu bercerita tentang seorang Mia. Mia itu adalah anak muda, umurnya 23 tahun, dan dia punya banyak mimpi lah. Her biggest passion itu tuh di bidang performing arts, theater. Dia punya cita-cita ingin menjadi penulis, dan juga sutradara teater seperti ibunya. Dan ketika dia sudah punya kesempatan untuk meraih mimpinya, mengaktualisasikan mimpinya, ya dia mendapat sebuah cobaan, yaitu dia divonis kanker. Dan the movie is basically about her, bagaimana caranya dia melawan dirinya sendiri, tetap mempunyai harapan untuk bisa menggapai mimpi-mimpinya. Maksudnya melawan dirinya sendiri tuh apa? Karena kan kalau misalnya kita sakit gitu, especially cancer, like you go through so many emotional things, and sometimes tuh ya apa yang kita rasakan, ya kita pengen give up aja gitu. Dan supaya nggak give up, ini gimana? Nah setelah kamu akhir memerankan tokoh itu, punya nggak persepsi yang akhirnya berbeda? Of course. Terhadap orang yang artinya menderita kanker. Apa yang bisa kamu share setelah kamu pengalaman memerankan tokoh itu? Well, first of all, it's that kebanyakan, dan ini bukan cuma dari film ya, ini dari banyak sekali pengalaman berbicara sama orang-orang yang aku kenal juga, bahwa mereka tuh adalah cancer survivor, is that yang paling penting tuh adalah gimana cara kita bisa punya mentalitas yang kuat. Karena kesembuhan tuh I think it's like 25% medication, but 75% itu tuh yourself gitu, mentalitas kita, dan keinginan diri kita sendiri untuk mau sembuh. Wah, kamu benar-benar sesuai tuh dengan baju yang kamu pakai, I am Hope. Kamu benar-benar memberikan harapan buat semua orang. Thank you, I hope so. Oh, kamu senyumnya begitu? Ini bukan modus, Mah Risa, bukan. Kalau pagi-pagi udah modus ya. Iya. Makanya gerakan kita juga gerakan harapan dalam penyebaran harapan, karena itu tadi kedokteran juga mengakui harapan di diri kita itu penting untuk men-support si medis yang, which is medis juga sangat penting gitu. Tapi perbandingannya 75% harapan, 25% medis itu kan berarti diri kita yang akan menolong diri kita sendiri. Makanya juga filmnya disebut I am Hope. Dan I think sebenarnya nggak cuma buat orang-orang yang menderita penyakit, it's for everybody. I mean, kalau untuk orang-orang yang menderita penyakit aja seperti itu, apalagi kita yang sehat gitu, kita juga harus bisa lebih baik. Bisa diterapkan dalam segala aspek dalam kehidupan sih sebenarnya gitu. Betul, betul banget. Abis kadang-kadang kita kan suka drama gitu ya, Rian. Maksudnya kalau-kalau kecil tuh jadi kayak drama gitu. Padahal, oh my God, masih ada orang-orang yang mungkin jauh lebih unfortunate atau misfortunate daripada kita. Setuju banget. Fun experience for me tuh selama proses persiapan buat film ini kan I visited beberapa yayasan kanker juga, ketemu langsung sama orang-orang. Dan waktu itu tuh yang paling berkesan buat aku itu aku ke yayasan kasih anak kanker Indonesia. Dan ketemu anak-anak itu tuh sedih, terharu, tapi juga terinspirasi sama mereka karena mereka lari-lari, main-main, dan as if nothing's happening. Padahal sebenarnya cobaan yang harus mereka hadapi itu berat sekali. Especially in their very young age. Iya, benar. And their families juga sih gitu. Maksudnya salah satu terkena di anggota keluarga kita, semuanya ikut berjuang gitu. Karena kanker itu penyakit yang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi dan perjuangan yang sangat lama gitu kan. Termasuk juga menjadi sutradaranya ya, harus sabar gitu ya, menggarap pemain-pemainnya gitu. Pengalamannya gimana? Waktu mendirect Tatiana, Oji, dan juga teman-teman yang lain. Katanya juga pemain-pemain ada siapa aja Tio Pasur Kapapus Adewa. Iya, jadi main role-nya Tajana, Tio Pasur Kapapus Adewa, Fahri Albar, dan Alessandra Usman, Oji. Ada Kenes Andari, Gino Febrianti, Aryo Wahab. Apa lagi ya, Beb? Banyak ya pokoknya teman-teman support. Tantangannya apa, Dio? Sebenarnya sih bukan tantangan ya, karena saya sih ngerasa nih pemain-pemainnya Tajana, Alessandra Usman, Fahri Albar, Tio Pasur Kapapus Adewa, dan semuanya mereka tuh bener-bener kerasa gitu. Mereka bener-bener ngasih hati mereka gitu untuk main ini. Dan mereka tahu bahwa film kita ini punya semangat yang positif, semangat yang ingin memberikan apa ya, ya itu energi positif ke yang lain. Itu yang menjadi tujuan awal kita kan. Berapa lama sih kemarin shooting days-nya? Cukup lama sih. Maksudnya kalau shooting days-nya sih nggak lebih dari 24 hari, tapi kita memang terpecah-pecah jadi tiga tahap karena satu dan lain hal gitu. Persiapannya sih lumayan cukup lama, kita mulai dari Oktober 2014 untuk godok, ya kan yang 2014 untuk godok cerita gitu. Sampai akhirnya ceritanya awalnya seperti apa, berubah seperti apa, sampai setelah udah disetujui, oke kita mau alur yang seperti ini, kemudian baru pematangan gitu. Untungnya penulisnya di rumah ya, jadi tiap hari. Nggak gini, nggak gitu, nggak gini, nggak gitu, nggak gini, nggak gitu. Jadi nulis sendiri juga? Nulis sendiri juga. Iya, sama Renaldo Samsara. Fahri juga katanya ikut nulis, bener? Iya, dia nggak nulis. Bukan nulis sih, jadi tiap hari, ya dia sering datang lah ke rumah. Datang ke rumah hampir tiap hari, dan bisa sampai jam 5 pagi, dan saya sering trek-trek dari kamar saya, di lantai 3, mereka selalu di lantai 2. Pulang nggak loh? Oh, jadi dia bukannya ke situ, bukannya memberikan inspirasi, ngomong-ngomong, gitu. Aku tuh cukup penakut orangnya, jadi kalau suami saya belum di tempat tidur, itu artinya saya belum tidur. Itu udah pasti, seumur hidup begitu, karena dari kecil, saya udah biasa tidur sama eyang saya, jadi dia belum pulang, saya belum tidur. Kalau saya nggak pulang sih, dia tidur-tidur aja. Tapi ini kan biasanya kalau misalnya, kan istrinya produser, suaminya director. Ini menurut pengalaman beberapa teman saya, dan juga saya pribadi, gitu ya, tips kalian untuk menjaga bahwa, ya work is work, marriage is marriage. Itu gimana? Kadang-kadang suka, suka bete-betean, gitu kan. Apalagi kalau misalnya produser harus mikirin budget, tapi sedangkan PC dari suami harus diiniin, gitu. Ya, sesuai job desk masing-masing aja, we know our job desk itu seperti apa. Bisa ya memilah milik? Bisa, bisa. Jadi pada saat saya marah sebagai produser, misalnya, ini kita ambil yang paling terburuk, ya dia nggak akan sakit hati, gitu. Karena, tapi pada saat suami istri kan, itu akan berbeda lagi, gitu kan. Ya kan, gitu. Pada saat saya menjadi seorang istri, ya ada hal-hal yang namanya juga saya seorang istri, saya tahu batasan, dan saya tahu hukum Islam itu seperti apa, gitu kan. Saya tak ada takut, gitu. Tapi pada saat saya produser, saya harus menjalankan, saya harus melupakan, I'm not your wife ya di sini, I'm your producer, gitu. So, saya bertindak sebagai produser, dan dia juga bertindak sebagai sutradara. Udah clean aja, kalau misalnya dari diri. Ya, kayak, kita sama-sama menempatkan diri aja, gitu. Jadi, pada saat saya jadi direktur, dia produsernya, ya nggak bisa dimasukkan. Misalnya nih, kita berantem, atau gimana ya, untuk ada perdebatan, ya itu nggak bisa dimasukkan ke dalam hati kita sebagai suami. Harus benar-benar dipisahkan. Pada saat kategori pembicaraannya adalah projek ini, gitu. Tapi banyak ininya juga sih, keuntungannya juga, karena dia tahu banget saya, dan dia tahu banget sahabat-sahabat saya, dua produser lainnya kan, Mandayana, kita sahabat bertiga, gitu. Udah kayak kembar dempet tiga, mereka kan kembar, udah sekarang, udah kayak apaan gitu, mana-mana bertiga, dan Dila yang paling tahu kita bertiga. Jadi memang, waktu itu adalah pilihan terbaik, untuk Dila menjadi, apa namanya, sutradara juga penulis, karena ini ada gerakannya, it's not just a movie, gitu. Ada gerakannya, dan dialah yang paling tahu, gitu. Kita nggak mau salah-salah, soalnya itu kan. Banyak sekali orang di belakang kita, warriors of hope, yang kita harus bertanggung jawabkan, gitu kan, akan projek ini, because it's their project, gitu. Karena gerakannya kan punya masyarakat, it's not ours, gitu kan. Jadi, bebannya cukup double-double sih. Semoga nanti, ketika... Ini juga makin ganteng sih. Thank you. Luar biasa. Itu sih memang udah bawaan lahir. Oh, no. Insya Allah. Udah kece dari lahir, jadi kayak sarset aja kamu. Oke. Tapi yang jelas, I am Hope ini akan rilis di tanggal 18 Februari. Jadi, jangan lupa untuk nonton I am Hope di tanggal itu. Dan nanti kamu datang ke premiernya, kan? Insya Allah. Nanti kamu kasih reviewnya, ya? Boleh, ya. Kamu juga mau datang sama aja. Aku juga mau datang. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much.